Pasca terjadinya teror pelemparan petasan di rumahnya, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno kembali bekerja. Haryanti Sutrisno terlihat menghadiri upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Pemkap Kediri. Bupati Kediri terlihat tenang meski satu hari sebelumnya rumah pribadinya diteror petasan oleh orang tidak dikenal. Dalam kejadian itu, polisi menemukan selongsong petasan yang bertuliskan ancaman terhadap Bupati dan keluarganya. Sementara itu, pasca kejadian tersebut, Polres Kediri telah memeriksa lima orang saksi terdiri dari dua satpol PP dan tiga petugas keamanan. Polisi juga tengah memeriksa sejumlah CCTV yang ada di jalan dan rumah Bupati Kediri. Hasil penyelidikan sementara, Polres Kediri telah mengantongi ciri-ciri kedua pelaku teror. Satu pelaku berbadan gemuk dan pendek, sementara satu lainnya berbadan kurus dan berpostur tinggi. Kini polisi tengah melakukan pencarian terhadap identitas pelaku dan kendaraan yang digunakannya. Polres Kediri menduga para pelaku juga telah merencanakan aksi teror tersebut karena nomor kendaraan yang digunakan telah dicopot. Ya, ini dari dua orang yang teridentifikasi ini ciri-ciri sudah, yaitu satu tinggi, kurus, yang satunya gemuk, agak tidak terlalu tinggi. Untuk supeda motor juga kita, identitasnya masih kita cari, karena pada saat itu nomor polisi memang dilepas depan belakang. Namun berdasarkan merek, tipe, dan warna ini nanti insya Allah tetap masih bisa kita identifikasi. Itu kan pelat nomornya dicopot. Apakah mungkin itu sudah direncanakan jauh-jauh hari seperti itu? Ya, ada kemungkinan demikian. Berarti si pelaku ini sudah berusaha untuk menghilangkan jejak atau identitas dengan mencopot pelat nomor depan belakang. Sementara itu, rumah pribadi Bupati Kediri terlihat tertutup pasca kejadian tersebut. Sejumlah anggota Satpol PP juga terlihat berjaga di sekitar rumah. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur